Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi di channelnya ini Ekel Vlog oke di kesempatan kali ini saya ada barang ya disini saya sudah membeli barang metal protector ya guys ya untuk mencari logam, mencari emas ataupun benda-benda harta karun tentunya ya guys ya nah ini bentuk packagingnya ya guys ya seperti ini dan bagaimana videonya dan isi paketannya jangan kemana-mana ya kita akan kembali setelah bumper yang satu ini guys oke guys langsung saja kita buka packagingnya guys oke dari kemasan fungkusnya dari depan dia seperti ini guys ya ada tulisannya disini Pro Edition Metal Detector ya guys nah disini ada gambar-gambar seperti ini dan di belakang juga sama di belakang ada gambarnya ini daripada tokonya nah ini nanti bisa saya sertakan link di deskripsi kalau sobat semuanya ingin beli barang ini ya oke langsung saja kita buka ya guys apa isi dalam paketannya ini oke guys kita mulai dalam membuka kotaknya kita unboxing sama-sama ya oke dari mana dulu ini oke ya guys kita coba buka pakai gunting aja disini ya jadi sobat semuanya yang suka berguru harta karun ini ini alat recommended banget ya guys nah coba saya akan buka ya seperti apa isi paketannya guys nah seperti ini ya guys ya ini dalam isi paketannya disini dibawakan buku panduannya ya disini ini bisa dibaca nanti oke kita disini dulu dan kita ambil yang mana dulu ya guys kita ambil mungkin sticknya dulu ya sticknya ini oke ini sticknya ini dan ada satu lagi gunnya guys nah disini guys ini ringan banget ya ini bahannya bahannya dari aluminium ya guys ya jadi ringan banget ini dan saya ambil dulu yang ini ini adalah mesinnya ya guys ini adalah mesinnya mesinnya guys ini mesinnya seperti ini ini adalah MD4030 ya guys seperti ini penampakannya nanti kita akan lihat detailnya kita taruh aja disini dulu dan disini juga ada ini guys ya ini untuk tangan ya untuk hand handle nya disini ya oke nanti kita akan pasang satu persatu seperti apa kalau sudah terpasang ya guys oke dan satu lagi mungkin ini kena buka disini ini ada satu kabel ini untuk detektornya guys coba kita akan tekan oh kita harus buka ini dulu guys kita buka dulu lock nya ini nah ini ini jangan dibuang guys ini untuk munci ya ini untuk ngelock nanti coba kita akan keluarkan barangnya nah dan ini ini guys ini adalah apa namanya ya saya kurang tahu ini guys mungkin ini nanti kita akan coba rakit seperti apa ini sudah kosong kopak ini itu saya tepikan dulu ya guys oke mungkin seperti ini sorry 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 oke oke saya baca dulu cara pemasangannya seperti apa oke mungkin langsung saja ya guys ini adalah metal detektor 4030 ya guys yang yang keren dan recommended banget untuk sobat semuanya yang suka hunting mencari harta karun ya mungkin saya akan pasang dengan ininya dulu oke saya pasang disini masuk masuk terus di kunci ya di kunci ini bisa panjang pendeknya bisa disesuaikan nanti guys sesuai tinggi badan kita oke kemudian kita pasang ininya 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 ya kita pasang oke sebelum sebelumnya saya kasih tahu dulu ini bahannya ini bahannya adalah plastik 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 ya tahan juga dan ini juga waterproof guys ya ini sudah waterproof ini coba kita akan pasangkan dulu ya kita akan pasangkan disini kita akan coba pasang dan jangan lupa ini ada screwnya ini untuk mengunci mengunci alatnya disini seperti ini nah begini guys jadi ini bisa di bisa dieja juga kecondongannya sesuai badan kita ya guys oke lalu kita pasang ini ya ini adalah untuk handle untuk penyangganya untuk penyangganya ya kita pasangnya disini kita harus lepas ini dulu screw disini kita lepas kita masukkan disini oke dan kita nah seperti ini guys ini mungkin kurang tinggi guys ini saya tinggikan lagi mungkin segini oke oke ini sudah siap ya jadi ini untuk apanya untuk sticknya ya sticknya kita sudah gunnya ini sudah oke sudah ready sekarang kita akan review mesinnya ya guys oke oke ya di mesin sorry nah di mesin MD 4030 ini disini sudah ada all metal ya ini untuk semua metal bisa sensitifnya ya ini bisa di adjust juga kemudian ini ada untuk e-phone punya ada indikator battery dan untuk volume suaranya ya guys oke oke untuk menghidupkan ini kita membutuhkan 2 battery 2 battery 9V yang kotak itu tempatnya disini guys di belakang ini ya dengan disini ada ini dan disini ada 2 battery coba saya akan cari batterynya kita akan masukkan batterynya nah ini dia batterynya jadi batterynya ini pun saya gak beli soalnya di kotak ini gak dapet gak dapet battery tadi saya muter-muter di seto itu untung untung saya ada setok ini battery jadi dia bisa digunakan jadi gak usah beli kita oke kita coba pasang ya kita nanti buat tes juga seperti apa fungsi ketak fungsi ini mesin detektor ini jadi sekali lagi ya sobat yang pengen beli mesin detektor ini nanti link pembeliannya bisa saya sertakan di bawah sobat bisa klik aja langsung disana ini dua battery ya guys sobat kalau di packagingnya packagingnya tidak ada battery sobat harus sediakan sendiri ini batterynya ya ini coba saya pasang nah ini sudah ada suara cetit oke saya sudah pasang satu ya nah seperti ini ya guys ini sudah saya pasang kemudian kita tutup ya kita tutup ini tutupnya juga ada kanan kirinya ya jangan sampai jangan sampai salah masuk nah seperti ini artinya apa mesin ini sudah ada baterainya dan coba kita akan nyalakan ya guys oke sudah ada bunyi dan indikator disini juga ada bergedip nah ini guys oke oke saya coba akan pasang ya gimana masangnya masangnya disini guys disini sudah ada locknya sendiri kuncinya jadi kita tinggal masuk disini dan juga ada screw disini kita bisa untuk mengencangkannya guys seperti ini guys oh mungkin kita akan masukkan kabelnya biar tidak kesusahan dulu biar tidak kesulitan nah seperti ini guys ini mungkin kita pusing pusingkan sebentar kita pusingkan sebentar kita pusingkan sedikit dan kita coba pasang disini oke sudah terpasang kabelnya kemudian kita masukkan kita masukkan mesinnya kesini dan kita lock guys kita tekan dan kita tolak ke atas ke bawah kemudian kita lock ya guys sorry guys ini agak sedikit ngepaskan lubangnya ini agak susah susah gampang susah karena baru ya mungkin kita harus masuk sampai habis guys nah ini sudah terpasang oke semua barang sudah terpasang ya sudah terpasang seperti ini dan nanti kita akan buat pengetesan ya apakah mesin ini worth it atau tidak jangan kemana-mana saksikan video ini sampai habis ya sebelumnya mohon dukungannya ya untuk tekan tombol like komen dan subscribe tentunya dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar sobat semuanya bisa bisa tahu update-update terbaru dari channel ini oke mungkin sampai disini dulu review MD 4030 ini kita akan buatkan video lagi nanti kita kalau sudah berburu harta karunnya guys oke sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sub indo by broth3rmax